untuk memotong pola rok anak pertama-tama kainnya kita lipat dua kemudian kita potong kainnya sebelum mengikuti pola dan samping kiri kanan pola kita lebihkan sekitar dua cm juga untuk bawahnya nanti ya kita lebihkan sekitar 1-2 cm cukup 2 cm2 cm kita lebihkan nah kemudian kita potong lagi ini bagian bawahnya yang melingkar sekali lagi kalau kita memotong pola jangan sampai kainnya kita angkat pastikan gunting kita tetap menempel pada meja supaya polanya tidak bergeser kita rapihkan potongannya selanjutnya kita akan menjahit nomor satu dan dua itu samping kiri kanan dan nomor nomor satu dan tiga samping kiri kanan kemudian nomor dua samping bagian bawah nah ini untuk bagian kiri kanannya kita jahit seperti pada video jadi bagian kain yang bagus ketemu bagian kain yang bagus kemudian kita jahit pinggir sampingnya sampingnya bisa dilebihkan sekitar 1-2 cm nanti setelah dijahit boleh dibawa untuk diobras ya Bapak Ibu supaya dalamnya rapih nah ini kita lebihkan dan kita jahit ujung tepi satunya lagi tepi samping satunya lagi kita jahit juga bagian bawahnya pun silahkan dijahit ya di lipat 1 cm kemudian jahit atau bisa juga dibawa ke penjahit kekotkowal penjahit ya untuk dineci dibawa ke tukang neci bagian bawahnya ke sekeliling rok selanjutnya kita jahit karet pinggang karet pinggangnya setelah digunting kita lipat dua dan kita satukan dulu ya bisa makan disatukan karet pinggangnya sehingga membentuk lingkar pinggang nah kemudian kita pasang pada rok cara memasangnya karetnya di kita tarik ya jadi karetnya ini ditarik mengikuti sekeliling rok nah karena mesin jahit kita ini mesin jahit mini jadi memang harus ditahan satu bagiannya nah karetnya ini dilekatkan pada bagian bagus ketemu dengan rok bagian bagus seperti bapak ibu seperti bapak ibu lihat ya kita tempelkan karetnya pada bagian bagus kemudian karetnya ditarik dan dijahit lakukan sampai seluruh karet terjahit pada rok ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati